Al-Fatihah 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 laknat itu ke kiri, ke kanan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri dan menuju kepada objek yang dilaknat tapi ternyata objek yang dilaknat itu tidak layak untuk dilaknat maka laknat itu akan kembali kepada orang yang pertama mengucapkan itu bahaya maka apabila kita serampangan di dalam melaknat, serampangan di dalam menghujat maka itu bisa kembali kepada kita lagi kemudian dalam hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda kata Nabi SAW dan barang siapa melaknat seorang mu'min maka ia seakan-akan membunuhnya, ini diurahkan oleh Al-Bukhor maka disini ketika kita melaknat seorang Muslim maka seolah-olah kita membunuhnya kemudian Nabi SAW juga bersabda seorang mu'min bukanlah yang suka atau yang gemar melaknat ini diurahkan oleh Al-Tirmidhi ya, kata Nabi SAW adalah perbuatan adalah perbuatan pasik sedangkan membunuhnya adalah perbuatan kukur ya, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahubahu ta'ala ya, asab asab disini adalah mencela atau berbicara tentang kehormatan manusia dengan apa? dengan mencela sedangkan ya, sedangkan Al-Fisq secara bahasa berarti keluar dan yang dimaksud dalam syariat Islam adalah keluar dari dari ketaatan maka kata Imam Nawawi ketika seorang Muslim itu secara tidak kata Imam Nawawi maka mencela seorang Muslim itu secara tidak benar ya, maka haram berdasarkan ijumat atau kesepakatan dan pelaku orang yang suka melaknat kata beliau adalah orang pasih hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi s.a.w. jadi yang dimaksud dengan siba bul-Muslimi kusukun wakita luhu kufurun kata Imam Nawawi adalah itu ketika seseorang itu melaknat maka dia adalah orang yang keluar dari ketaatan dia adalah orang yang keluar dari ketaatan kata Imam Nawawi maka para jameh melaknat Allah s.w.t ketika seseorang itu dengan mudahnya lisannya secara liar yang melepaskan kalimat laknat ya terlebih kepada sesama Muslim maka secara ya dia telah merobik hormatan seorang Muslim ya sedangkan Allah s.w.t itu melarang kita untuk merusak atau menjatuhkan kehormatan seorang Muslim ya para jameh makan oleh Allah s.w.t baik kemudian kita lanjutkan ya tadi sudah kita sebutkan ya sudah kita bacakan empat dalil yang dikutip oleh syiah Allah berkaitan dengan rambu-rambu dalam masalah masalah laknat para jameh makan oleh Allah s.w.t kemudian kita berbicara tentang jenis-jenis ucapan laknat jenis-jenis ucapan ucapan laknat jadi ucapan laknat itu ada dua ucapan laknat itu ada dua ada laknat yang diucapkan secara sarih dan ada ucapan laknat yang diucapkan dengan kinaya ya berdasarkan hadis nabi s.w.t dari sahabat samurah bin junduk r.a bahwa nabi s.w.t bersabda kata nabi s.w.t janganlah saling melaknat dengan laknat Allah s.w.t jangan pula dengan murkanya dan jangan pula dengan neraka ini dikatakan oleh Abu Daud dan Tirmidin maka berdasarkan hadis ini bisa kita pahami teman-teman sekalian bahwasannya laknat itu ada dua macam yang pertama laknat yang diucapkan dengan sarih atau secara tegas atau secara lugas misalnya kita mengatakan misalnya semoga Allah melaknat itu kan ucapan secara lugas dan tidak sulit memahaminya bahwasannya seseorang itu melaknat orang lain karena ucapannya lugas semoga Allah melaknat itu diucapkan dengan tegas kemudian kedua ada ucapan laknat yang kinayah yaitu dengan kiasan dia sebenarnya niatnya ingin melaknat tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan tadi kita sudah sebutkan di awal bahwasannya laknat itu adalah perkataan atau doa dimana kita menjauhkan berdoa agar seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah atau sesuatu dijauhkan dari rahmat Allah maka ketika itu diucapkan dengan kiasan dan tidak diucapkan dengan tegas maka misal kalimatnya adalah memang kalimat itu kalimat laknat akan tetapi ucapannya itu tidak secara tegas dengan kiasan misalnya apa murka Allah atasmu semoga kamu celaka atau misalnya semoga engkau masuk neraka itu tidak boleh meskipun ucapannya dengan kiasan maksudnya tidak boleh diucapkan dengan serampangan begitu tidak boleh diucapkan dengan serampangan jadi ucapan laknat itu ada dua ada serai diucapkan dengan tegas lugas dan ada yang kinayah yaitu diucapkan dengan kiasan sama halnya juga dengan kalimat talak begitu ada yang diucapkan dengan tegas ada diucapkan dengan kiasan dengan tegas misalnya seperti apa aku menalak mu misalnya itu tegas talak ada ucapan yang kiasan misalnya aku kembalikan kamu ke rumah orang tua itu kiasan itu kiasan para jamaah mengenai Allah subhanahu wa ta'ala jadi al-imam anawawi rahimah allahu ta'ala mengatakan ya kata beliau apa ketahuilah bahwa melaknat seorang muslim yang terjaga kehormatannya itu haram berdasarkan ijumat kaum muslim namun kata beliau boleh melaknat orang yang memiliki sifat tercelak seperti ucapanmu laknat Allah untuk orang-orang zalim atau laknat Allah bagi orang-orang kafir atau laknat Allah untuk orang-orang yahudi dan nasara atau laknat Allah untuk orang-orang fasik atau laknat Allah untuk bukan gambar mahluk bernyawa dan semisalnya ini dikatakan oleh Imam Nawawi jadi kalau kita melaknat seorang muslim yang memang terjaga kehormatannya yang dalam hidupannya itu penuh dengan ketaatan maka kita tidak boleh melaknat nanti nanti kita akan bahas ada laknat yang hukum laknat yang ditujukan secara personal ada laknat yang diucapkan secara general atau secara umum nanti akan ada nanti akan kita sembuh juga nanti nanti para jauh mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dari Abu Darda bahwa Rasul s.a.w. bersabda sesungguhnya para pelaknat itu tidak akan dapat menjadi syuhada atau orang yang menjadi saksi dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat ini diratkan oleh muslim Al-Imam Nawawi berkomentar yang memberikan komentar tentang hadis ini beliau mengatakan dalam hadis ini merupakan ancaman mengutuk yaitu orang yang suka melaknat ancaman bagi orang yang suka melaknat dan sesungguhnya orang yang berperlaku dengannya tidak ada sama sekali pada dirinya itu sifat yang indah karena mengutuk dalam doa dimaksudkan dengannya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala doa dengan ini bukan termasuk ahlak orang-orang beriman yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap saling menyayangi diantara mereka dan tolong menolong di atas kebaikan dan takwa dan menjadikan mereka bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya dan seperti satu jasad dan sesungguhnya seorang mu'min mencintai saudaranya apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri dan siapa yang mendoakan atas saudaranya yang muslim dengan tepukan atau melaknat begitu ya maka itulah puncak boykot dan saling membelakangi ini kata Imam Nawawi jadi para jauh yang makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu hobi melaknat dan celakanya dia melaknat itu dengan serampangan maka kata Nabi seseorang para pelaknat itu tidak akan menjadi saksi tidak akan menjadi saksi dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat karena tindakannya yang serampangan dalam melaknat atau membiasakan atau senantiasa dalam hidupnya hidup dengan melaknat baik itu dengan memang melaknat manusia atau melaknat benda-benda seperti yang sudah anda sebutkan tadi di awal misalnya melaknat melaknat angin dan kata Imam Nawawi wa ta'ala melaknat ini adalah karakter yang buruk karena jauh dari sifat-sifat indah bagaimana buruknya kita mendoakan seseorang agar jauh dari rahmat Allah s.w.t tentu karakter yang indah adalah kita doakan agar semoga orang itu didekatkan dengan rahmat Allah s.w.t semoga Allah berikan petunjuk semoga Allah berikan hidayah itu ahlak seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudara bukan malah sebalik dan laknat ini kata Imam Nawawi ini adalah puncak boycot laknat ini adalah puncak boycot parjaman berikan oleh Allah s.w.t kemudian dari Thabit bin ad-Dahat r.a bahwa Nabi s.w.t bersabda melaknat seorang muslim itu seperti membunuhnya ini diuradkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang dimaksud dengan melaknat seperti membunuh membunuhnya adalah perbuatan ini sama-sama dosa membunuh dan melaknat namun demikian mesti beda ya mesti beda antara level membunuh dan melaknat itu mesti beda namun efeknya itu sama efeknya sama kita tahu bahwa ketika seseorang membunuh dia itu jauh dari sifat rahmat dia tidak lagi memiliki karakter untuk menyayangi ya dia membunuh maka dalam hal ini diumpamakan ya melaknat itu sama seperti membunuh karena kalau orang membunuh itu memang dia tidak lagi memiliki karakter untuk menyayangi dia tidak lagi memiliki karakter untuk untuk memiliki rasa peduli begitu makanya ketika seseorang itu melaknat maka dia seperti membunuh begitu ya seperti membunuh kemudian dari sahabat Ibnu Abbas bahwa ada seseorang yang melaknat angin tadi ini sikit sudah kita singgung di awal bahwa laknat dalam hal ini tidak hanya berlaku kepada manusia tetapi kepada selainnya kepada benda-benda kepada angin misalnya jadi dari Ibnu Abbas ada seseorang yang melaknat angin karena apa angin itu membuat selendarnya itu diterbangkan oleh angin tersebut lalu orang yang diterbangkan selendarnya itu oleh angin itu melaknat angin mencela angin maka kata Nabi alaihi sallallahu salam janganlah engkau melaknatnya karena sesungguhnya angin itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesungguh orang yang melaknat sesuatu padahal yang dilaknatnya itu tidak pantas mendapatkan laknat kata Nabi sallallahu salam maka laknat itu akan kembali kepada dirinya sendiri ini dioratkan oleh Abu Daud dan kernih para jamin maka melaknat angin pun itu tidak boleh maka kita perhatikan betapa banyak orang yang ketika misalnya turun hujan dan hujan itu menjadi hambatan bagi dia untuk beraktifitas akhirnya apa dia mencela hujan dia mencela hujan ketika angin berhambus kencang dia mencela angin ketika dia berjalan kemudian ternyata ternyata dia tersandung misalnya dia mencela atau menghujat sesuatu yang ia sandu maka itu tidak boleh jemaah sekalian itu tidak tidak dibenarkan perjalan perjalan berjalan berjalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi s.a.w. juga bersabda mencela seorang muslim adalah bagaikan orang yang mendatangi kebinasaan ini dikatakan Al-Bazzar dan dihasankan oleh Sheikh Al-Alban kenapa orang yang mencela atau ya orang yang mencela suka mencela itu bagaikan orang yang mendatangi kebinasaan misalnya karena tadi sudah kita jelaskan ketika sesuatu itu kita laknat kita celah ya dan ternyata tidak pantas yang kita celah itu mendapatkan celahan kita atau mendapatkan laknat kita itu akan kembali kepada kita maka kita mendatangi kebinasaan dalam hal ya baik perjambah mengenali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ya laknat itu kadang ditujukan kepada personal dan kadang pula ditujukan kepada general atau secara umum ya yang pertama adalah tentang hukum melaknat dengan general ya maksudnya melaknat secara-secara umum ya jadi jika kita perhatikan sejumlah dari ini ya terdapat beberapa hadis yang memang menunjukkan bolehnya melaknat secara umum artinya tidak melaknat secara personal tidak menunjuk orang kamu dilaknat kamu dilaknat kamu dilaknat kamu dilaknat antum dilaknat tidak maka sejumlah dalil ini menunjukkan bolehnya kita melaknat secara umum misalnya apa hadis nabi s.a.w. la'anallah kul yahudah wal nasarah laknat Allah untuk orang yahudi dan orang nasarah kenapa mereka dilaknat kata nabi s.a.w. mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid ini diurutkan oleh al-bukhari dan muslim disini nabi s.a.w. mengatakan bahwasannya Allah melaknat Allah iya Nabi s.a.w. mengatakan bahwa Allah melaknat orang ini ini secara umum tidak menunjuk kepada personal maka ini dalil yang pertama menunjukkan bahwasannya bolehnya kita melaknat secara umum misalnya apa lagi semoga Allah melaknat orang yang mencela nabi s.a.w. atau merendahkan nabi s.a.w. kita tidak menunjuk personal akan tetapi kita mengatakan bahwasannya semoga Allah melaknat orang yang mencela nabi s.a.w. secara umum tanpa menunjuk secara personal maka itu boleh maka itu itu boleh atau misalnya semoga Allah melaknat orang yang melecehkan syariat maka itu boleh kita tidak menunjuk secara umum kita tidak menunjuk secara personal akan tetapi kita secara umum secara global kemudian hadis nabi s.a.w. juga yang lain yang menunjukkan bolehnya kita melaknat secara secara umum hadis nabi s.a.w. La'anallahu man zabaha lirayrillah wa la'anallahu man awa muhditha wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyal al-mana laknat Allah untuk orang yang menyembeli selain untuk selain Allah dan laknat Allah untuk orang yang melindungi penjahat atau buronan laknat Allah untuk orang yang melaknat kedua orang tuanya dan laknat Allah untuk orang yang memindahkan atau mengubah patok tanah batas tanah ini diurahkan oleh muslim ya maka ini adalah diantara sejumlah dalil bolehnya kita melaknat melaknat secara umum ya misalnya kita melaknat kelaku maksiat kalau kita melaknat kelaku orang yang bermaksiat maka itu boleh kalau kita melaknat secara umum boleh secara umum ya misalnya semoga Allah melaknat orang yang tadi sudah anda contohkan misalnya orang yang menjelah Nabi S.A.W. dan kita tidak menyebutkan nama kita tidak menunjuk orang secara umum boleh ya jadi melaknat secara umum itu hukumnya boleh kemudian berkaitan dengan melaknat secara personal baik itu dengan menunjuk orangnya langsung atau menyebut namanya ya misalnya semoga Allah melaknat si Fulan ya karena dia telah mencuri ini semoga Allah melaknat si Anu karena begini dan begini ya para ulama dalam masalah ini berkaitan tentang hukum melaknat ya secara personal baik itu dengan menunjuk langsung atau menyebut namanya para ulama bersedih pendapat dalam masalah ini ada sebagian yang mengatakan membolehkan ada juga sebagian yang melarang melarang melaknat secara personal ya ulama yang membolehkan laknat secara personal misalnya hadis Nabi alaihissalatul wassalam yaitu ketika ada ada beberapa suku Arab ya yang membantai sahabat-sahabat Nabi yang terbaik baik dengan licik dan dan culas mereka melakukan tipu daya yang dengan itu mereka membunuh para sahabat lalu apa kata Nabi alaihissalatul Allahumma la'an lihyana wari'alan wazakwana wa'usayyata asatillaha warasulah ya Allah laknatlah bani lihyan ya kemudian bani ri'al bani zakwan dan bani usayyah mereka telah durhaka kepada Allah dan rasulnya ini durhakan oleh muslim jadi kata para ulama yang membolehkan melaknat secara personal ini adalah diantara dalib yang menunjukkan bolehnya melaknat secara personal karena disini Nabi s.a.w. langsung melaknat secara spesifik dengan menyebutkan kabilah-kabilah atau suku-suku yang telah membantai sahabat terbaik Nabi alaihissalatul ini yang mereka bawakan ini diantara ulama yang membolehkan melaknat secara personal karena memang ada faktor yang memang mengharuskan atau boleh dilaknat mereka dalam hal ini karena ada hal yang membolehkan nah ada ulama yang melarang yang tidak berkenan jika kita melaknat secara personal oh gak boleh ya sebelum kita tahu mereka wafat di atas apa karena kalau kita melaknat orang yang hidup itu kemungkinan besar kemungkinan orang itu ada kemungkinannya masih ada peluang mereka bertobat kepada Allah s.w.t sehingga dikhawatirkan ketika mereka bertobat dan mereka tidak pantas mendapatkan laknat itu maka kita akan mendapatkan laknat itu makanya kata sebagian ulama yang melarang melaknat secara personal itu dikhawatirkan orang yang kita laknat itu ternyata mereka itu bertobat kepada Allah s.w.t wa'ala berkaitan dengan khilaf diantara para ulama dalam masalah ini para jamah mengenai Allah s.w.t itu berkaitan dengan masalah bahaya serampangan dalam melaknat memang banyak sejumlah hadith Nabi s.w.t yang dalam hal ini semoga Allah melaknat Allah melaknat tapi umumnya hadith-hadith Nabi s.w.t dalam masalah ini adalah dia secara umum yang tidak melaknat secara secara personal misalnya semoga Allah melaknat Yahudi Allah melaknat Allah melaknat ini Allah melaknat orang yang mengecap atau mentato wajah hewan ternaknya begitu itu kan secara secara umum tidak menunjuk secara secara personal akan tetapi benang merah yang ingin kita sampaikan bahwasannya kita sebagai muslim itu tidak boleh secara serampangan di dalam melaknat karena khawatir ya kita mendatangi kebinasaan untuk diri kita sendiri kenapa demikian khawatir orang yang kita laknat sesuatu yang kita laknat tidak pantas mendapatkan laknat justru kita yang akan mendapatkan laknat dari ucapan kita ucapan kita sendiri karena jika laknat itu tidak pantas didapatkan oleh orang yang kita laknat maka laknat itu akan kembali kepada kita sendiri semoga Allah memberikan topik pada kita semuanya selamat menikmati